Iksan, lo ngapain sih masih disini aja? Berani-beraninya lo senyum sama anak gue? Eh, aduh, lo tuh gimana sih? Aduh, kalau ini pot sampe ketenang sama lo, gue lempar sekalian ke muka lo. Lalu ya, gue ingetin sama lo, jangan lagi lo senyum-senyum sama anak gue. Kalau lo ketemu sama anak gue, lo mesti nurup nih. Kalau perlu nih, dia lari yang deras. Yeh, masuk, 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 masuk. Pergi lo! Pak, saya permisi mau pulang, kerjaan udah beres semua. Makasih, oh iya. Soal omongan istri saya yang dimasukin di hati, iya pak, gak apa-apa. Makasih. Siti! Ini mau kemana? Mau pulang. Tapi inget ya, kalau lo pulang, taruh jangan lupa tuh, mampir ke dokter jiwa buat periksa kejiwaan lo. Sudah, makasih. Siti aja terus dibelain. Bukan, maksud. San? Om. Rehan, apa kabar om? Baik, dia sudah menikah. Alhamdulillah. Kamu gimana? Sudah menikah? Belum om. Saya masih mau mewujudkan keinginan mak saya yang belum terwujud. Apa itu? Mak pengen ke Mekah. Alhamdulillah. Tapi apa mungkin? Mustahil bagi manusia. Tapi gak mustahil bagi Allah kan om? Iya, iya, iya. Mudah-mudahan apa yang kamu ceritakan, tepat jalan dari Allah. Begitu. Gak usah mimpi. Kalau pengen ke Mekah. Kalau gue yang ngasih uang ke lo, alergi tangan gue ke datangan lo. Apa? Siti. Gak usah sombong lo. Kalau besok lo masuk kerja lagi ke rumah gue, jangan lagi lo baca-baca kalbiah. Siti. Siti. Mak. San. Kok emang gitu? Gak apa-apa, Mak. Cuma tadi kepikiran sama omongannya Om Hans aja. Tadi ketemu di jalan. Ngomong apa dia? Isan bisa gak ya, Mak? Dapat istri yang baik dan soleh. Ya bisa, Mak. Tapi kan Isan pemulung, Mak. Kenapa kan pemulung? Jodoh kan di tangan Allah. Isan percaya sama Allah, kan? Kecaya, Mak. Minta sama Allah, berdoa, mohon, supaya dia dapat jodoh yang baik. Pasti bisa, Insya Allah. Iya, Mak. Gak ada. Astara dulu ya. Iya, Mak. Tarisan ke dalam, Yusuf. Iya. Tarisan ke dalam, Yusuf. Bersi. Apikula. Ya Allah, kaburkanlah doa emak. Bapak. Hah? Itu si Siti itu? Iya. Si Muka Badak tuh rapi amat, mau kemana tuh dia tuh? Sampai, Pak. Eh, Mas Siti. Ah, Siti. Lo rapi banget. Lo mau kemana? Mau daftar haji di Travel Bureau Haji dan Umrohnya. Hah? Daftar haji? Lo tuh eling gak sih? Lo tuh gak ada potongan buat naik haji ya? Lo pikir naik haji tuh murah biayanya. Iya. Tapi kan bisa nyicilnya. Yaudah, saya jalanin ya. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa papan sih? Wah, udah jalan.